Dalam informasi lainnya pemirsa, dua pasang bakal calon gubernur serta wakil gubernur Jawa Tengah menjalani tes kesehatan. Tes kesehatan menjadi salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendra Biadi, tiba di R.S.U.P. Dr. Karyadi sekitar pukul 6.30 pagi. Keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai satu syarat wajib bagi paslon untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Sedangkan pasangan amat Lutfi dan Tatsy Yassin tiba sekitar pukul 7.20. Kedatangan kedua pasangan calon ini disambut ke dua KPU Jawa Tengah tersebut dari R.S.U.P. Dr. Karyadi. Setidaknya ada 16 dokter spesialis yang telah disiapkan untuk melakukan tes kesehatan. Bakal calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa menjelaskan dirinya sudah sangat siap mengikuti tes. Andika juga mengaku sudah rutin melakukan pencekan kesehatan. Pak, kalau kesiapan kita sudah siap. Karena saya pribadi setiap dua minggu sekali itu cek darah, Pak Dirut, dokter Tomas. Karena kalau kelamaan itu susah. Ingatnya dulu waktu gula naik itu kenapa ya? Sedangkan tribal Andika, amat Lutfi menyatakan dirinya dalam kondisi fit dan prima. Lutfi juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk mengikuti tes kesehatan. Ya, semoga kesehatannya lelos dan lulus. Karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Tidur cukup, Pak. Tidur cukup, Pak. Tidur, saya jam 5 bangun karena tadi malam kuasa. Kuasa karena jam 8 jam ya. 10 jam harus kuasa. Tapi tadi udah sarapan. Di sisi lain, Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan dari RSUP, Dr. Karyadi, Dr. Tomas Andoyo, menjelaskan ada tiga tahapan pemeriksaan yang akan dijalankan oleh masing-masing pasangan calon. Mulai dari kesehatan jasmani, kesehatan mental, dan mengobat. Tomas menjelaskan pemeriksaan yang mulai dari pagi dan akan selesai pukul 5 sore. Kesehatan pemeriksaan nantinya akan diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada 3 September yang datang. Iqbali Kromi, Semarang, Jawa Tengah.